Hai guys, welcome back to my channel Vita Ho dan di hari ini gue akan kembali ke yang asin-asin gue akan ajarin kalian cara bikin Swedish meatballs ala IKEA jadi buat kalian yang lagi gak bisa keluar rumah, lagi social distancing karena baiknya kita di rumah aja mendingan kalian bikin ini untuk mengobati rasa kangen kalian kalau kalian pengen makan meatballs ala IKEA gampang banget, enak banget dan gue yakin kalian bisa bikin di rumah yuk langsung aja kita mulai so, karena kita akan bikin Swedish meatballs ala IKEA kita akan bikin 3 komponen jadi Swedish meatballs ala IKEA itu biasanya dia itu dagingnya itu pake 2 macem kebanyakan sih kalo yang di Singapura yang gue pernah makan itu kalo gak salah mereka tuh pake babi sama pake sapi tapi kita hari ini pake ayam dan sapi dan kita akan bikin meatballsnya bikin mashed potato dan juga akan bikin saus gravy-nya kita akan mulai dari si meatballsnya dulu so, untuk bahan meatballnya sendiri disini gue pake setengah ayam, setengah sapi kenapa? jadi kalo sapi itu kasih flavor tapi kalo ayam itu, kalo dicampurin dia bakalan lebih juicy, lebih empuk gak terlalu kering karena kan daging sapi kan lebih, apa ya lebih cepet kering, cepet apa namanya, cepet keras gitu nah disini bahan-bahannya tuh kita ada bombay, bawang putih, roti tawar ada biji pala, ya telur, dan spice yang gue pake disini ada allspice dan juga ada herbs oregano nah, ini namanya roti tawar nah disini itu kita kalo gak punya roti tawar bisa diganti dengan breadcrumbs ini akan gue kasih susu kira-kira aja sih kira-kira aja lah ya, kira-kira 2 sendok makan sampai diserap gitu airnya ke susunya jadi fungsinya si susu itu yang diserap pada si roti rotinya nanti bakalan dimasukin ke adonannya itu nanti dia itu bakalan bikin meatballnya jadi lebih empuk nah ini kan masih core air nih ya kita diamkan aja pokoknya sampai dia itu bener-bener lembek basah gitu loh ini kalo udah nyerep tuh dia bakalan tuh jadi menyik-menyik begini tuh, soft banget nanti kalo kita masukin ke adonan dagingnya dia bakalan hancur next ya disini, ini optional ya disini gue akan tumis bawang putih dan bombaynya sampai dia mateng aja gak usah sampai kecoklatan karena gue tidak suka bau minyak apa, tidak suka bau bau mentah jadi gue akan prefer kalo bikin patty, meatball or whatever itu akan selalu gue masak dulu ini boleh pake butter boleh pake minyak tapi karena gue suka apa gak terlalu suka yang terlalu apa ya enak, susu banget gue pake minyak cuman kayaknya sih kayaknya kalo gak salah aslinya itu mereka pake apa namanya butter karena Eropa tuh sangat-sangat suka butter oke ini kira-kira pakenya itu setengah bombay guys resepi lengkapnya ada di description box ya tuh mie sampai dia wangi nanti dia akan siut juga anyway oke asal wangi aja asal udah gak bau mentah masukin apa namanya bawang putih oke ini kalo kalian gak ribet seperti gue kalo gue sih sukanya dimasak kalian boleh langsung kok dituangnya mentah-mentah ke adonan dagingnya tapi karena gue pernah trauma kegigit bawang gede gitu pas makan patty gini gue akan selalu masak karena basically gue gak suka bombay gitu loh oke terus disisihkan deh nah roti yang udah lembek ini kita akan hanya rafi ancurin aja tuh jadinya kayak bubur gitu loh dia ini biar nanti pas kita masukin ke dagingnya dia bakalan lebih gampang kecampur gitu karena dia sudah soft karena susu dia tuh jadi gampang kayak jadi kayak bubur gitu tuh oke guys disini saya tidak ada seru tangan jadi pake spatula aja gak apa-apa ya ya ini roti yang tadi sudah mekar kita akan masukin oke bombay dan bawang putih tadi yang udah dimasak ya kalo bisa jangan sampai apa jangan panas-panas masukin ya tunggu dia agak cooling down dikit baru masukin nah ini nutmeg jadi pas gue cek sih mereka kebanyakan tuh pake spices gitu loh mungkin karena disana dingin biar anget kali ya tapi karena gue tidak suka spices terlalu banyak jadi gue hanya akan pakai sedikit sekali dikit banget ya tuh cuman dikit dan akan gue kasih juga all spice dikit aja karena tidak suka ini resepnya akan gue taruh di description box tapi kalo kalian mau lebih strong ya mau gue silahkan ya jadi kira-kira tadi masing-masing seperapat sendok teh dan akan gue kasih sedikit oregano siapun tidak harus ya cuman karena gue suka oregano gue kasih lah tapi kalo kalian perhatiin ya kalian cium baunya IKEA meatballs itu bener-bener emang bau five spice dan nutmeg banget ya dan satu butir telur oke biar sekalian gue kasih garam garamnya jangan malu-malu ya ini banyak jadi garamnya itu kira-kira ya tiga tiga perampat tiga perapat sendok teh oke dan pastinya tidak mungkin kita akan kasih sedikit lada last but not least ini gue kasih gula biar nge-balancing dia punya rasa ya dikit aja dikit ini kalo kalian mau kasih palm sugar juga boleh brown sugar juga boleh terus ini akan diaduk sampe rata kalo kalian punya hand glove akan lebih enak lagi oke dikana gak punya dan gue males berantakan jadi pake spatula aja hanya saja kalian harus pastikan ini pas dicampur tuh apa bener-bener rata ya bagus ini tadi gue tambahin five spice sama nutmeg lagi kayaknya pas tadi dicium tuh kurang wangi ya sampai rata oke pokoknya pastikan dia bener-bener ter-cooperate dengan sempurna jadi itu kayak gini oke jadi ini udah siap wangi banget ini dia tuh kan gue kerjanya sih kerja di ruangan yang tidak ber-ac jadi dia tuh emang lebih lembab kan ini biar kita gampang shaping jadi bola-bola gitu ini akan gue taruh di freezer or kulkas selama kurang lebih 10-15 menit dan gak langsung dimasak juga kenapa ada nutmeg ada oregano ada bawang-bawangan dia akan terpanetrasi ke baksonya itu loh jadi rasanya lebih konsentrate jadi kalo gue sarankan kalo bikin gini jangan langsung dimasak tapi kita akan rest dulu di kulkas biar dia lebih firm juga dipegang gak gampang dan lebih nendang rasanya oke oke sambil kita nunggu si meatballnya firm di kulkas yang namanya IKEA meatball itu harus ada potato kita akan bikin mashed potato gue akan ajarin kalian cara bikin mashed potato yang enak creamy dan juga soft banget dan gak mungkin gagal lah ya iyalah potato what can go wrong so disini kita akan mendidihkan air ya dan kita akan kasih garam jadi asal apa tuh kepenetrate ke si potatonya jangan make banyak cukup ya dan ini tuh kentang yang sudah gue potong-potong sampai cepet mateng ya tadi ini kentangnya gak hitam kenapa? kan tadi gue rendem dengan air garam jadi kalo kentangnya kalian mau masak ya ntar baiknya kalian rendem dengan air garam biar gak hitam oke kira-ebus sampai kira-kira itu 15-20 menit pokoknya pastikan ya kentangnya itu firm dan bisa di-mash oke ya udah soft habis kita akan matiin dan kita akan saring dia nah kunci dari maiz potato yang soft langsung disaring aja jadi gue langsung tuang kesini karena gue akan masak disini lagi ya kayak gini terus udah dipenyet-penyetin tuh jadi gak usah pakai garpu karena kentang itu tuh ada apa ya starchnya kalo kebanyakan diaduk starchnya tuh kayak bereaksi gitu loh jadi kalo gue sarankan kalo bikin mash potato habis soft langsung disaring gini aja nih tuh gitu nah jadinya tuh kayak gini super duper soft ya gue tidak suka sih bikin mash yang di mash pakai garpu dia masih suka apa kasar tentangnya gak gitu soft kayak gini ini tinggal kita masak dengan susu krim dan juga mentega salt pepper kalian mau kasih cheese terserah oke ini kita akan masak ya api kecil ini bisa sih krimnya dipanasin lagi cuman agak malas jadi gue akan kasih krim cooking cream susu boleh kalo gak ada krim ganti susu boleh ya dan pastinya akan gue kasih mentega tawar tawar boleh asin boleh ya terus ini akan diaduk lihat gak tuh gila ini mash potato nya bakalan creamy banget butter nya kasih richness dan creamy juga bakalan kasih tekstur yang soft oke ini gue kasih krim dikit lagi ya apinya kecil aja gak usah gede-gede oke kita akan season dengan salt dan pepper kalian mau kasih nutmeg boleh gue tidak suka jadi itu balik ke selera kalian masing-masing oke so that's how you make mash potato mash nya itu kalian boleh cobain dan sesuaikan dengan tingkat bumbu yang kalian pengen mungkin kurang asin kurang apa cobain aja krimi banget ya kesalahan orang kalau bikin mash potato itu kebanyakan diaduk kalau kebanyakan diaduk ya kayak apa ya kentang itu kan ada starch nya kalau kebanyakan jadi kayak ngaret gak sih itu kayak getahnya keluar gitu jadi this is for me the best way untuk bikin mash potato kita akan lanjut ke baksonya oke ini baksonya sudah cukup firm tangannya biar baksonya gak lengket kita akan basahin dengan sedikit air jadi dia gak lengket oke ini kira-kira kita bikin itu sebesar apa namanya tuh bola golf ya bola golf kayak gini terus kita buletin asal dia bulet kayak gini taruh aja begini nih ya dan kerjakan sampai dia habis oke kita akan masak baksonya disini tuh gue tidak akan masak sama matem tapi gue sudah panaskan oven di suhu 180 derajat jadi kita hanya akan pengen kasih flavor ke pennya buat saus dan kasih warna yang cakep ke baksonya disini gue kasih minyak dan akan gue kasih mentega biar lebih gurih biar gak cepat gosong nanti fat ini kan dia meleleh abis di panggang kita akan bikin saus gravy-nya disini juga oke jadi ini hanya kasih warna aja kalau dimasak di pan sih bisa-bisa saya mateng cuman menurut gue dia punya chance untuk dia lebih gampang kering lebih tinggi jadi ini hanya color dan habis itu kita akan roast di oven sudah dicek kalau udah coklat tinggal dibalik gitu oke kalau udah cakep warnanya cuma sampai dia agak brown aja kita gak mau sampai dia gosong kita angkat nanti di oven dia bakalan lebih coklat lagi soalnya oke jadi itu baksonya seperti ini ya cuman brown doang ini matangnya paling cuman 30-40% dan ovennya udah panas 180 gue akan bake di ovennya selama kurang lebih 10-15 menit pasti mateng karena udah kecil dan ini yang penting nih pannya yang bekas tadi bikin goreng bakso jangan dibuang ini flavornya enak banget ya kita tinggal tambahin mentega tepung dan dikasih beef stock jadi sausnya kita akan bake yang ini dulu oke last partnya kita akan bikin saus gravy saus gravy itu adalah sejenis saus velute saus velute itu apa kalian bisa google tapi secara garis besar dia adalah sejenis mother sauce ya kalau kalian ke culinary school pasti diajarin bikin ini bedanya tuh sama bechamel cara bikinnya sama cuman kalau bechamel itu dia pakai susu tapi kalau velute dia pakai kaldu sapi kaldu ayam kaldu ikan juga kayaknya ya dan banyak-banyak gitu deh pokoknya ya nih kaldu sapinya gue pakai yang kayak gini ini cuman tulang sapi yang ditum sampai coklat dikasih bawang bombay bawang putih terus dikasih bay leaf udah deh dikasih air di simmer di simmer di simmer pokoknya sampai warna itu kuning konsentrate begini gitu dan gue sarankan kalau bikin saus gravy ini mendingan pakai yang beef stock kalau pakai ayam tuh kurang nendang gitu kalau pakai beef stock tuh lebih lebih kayak berasa gitu ya stepnya gampang banget disini kita akan mulai masak butternya dulu oke kayak gini oke kita lelehin karena gue mau sausnya agak coklat ini tuh tahapnya itu jadi gue agak brownin sedikit aja mentingannya sampai wangi dikit baru gue masukin beda ya sama bechamelnya oke kayak agak blonde ini cepet banget gosongnya kan kita akan kasih tepung dikit aja dikit aja sikit aja oke dikit terus kita aduk apinya kita kecilin jadi disini kita hanya akan bikin tepungnya itu mateng oke kurang lebih sih perbandingannya satu-banding satu ya tepung sama sinteganya oke begini ini kalian masak ya dengan api kecil dan kalian cium gitu loh kayak baunya kayak bau tepungnya tuh udah hilang artinya tuh bau tepung mentah udah gak ada kalau kalian gak masak dengan bener kayak gini nih masukin air pas dimakan tuh kayak ada bau tepung mentah gitu ini penting banget ya oke udah kayak begini kita masukin stoknya dikit-dikit ya kalau langsung dia pasti langsung gumpel dikit-dikit nah masukin halusin dulu kayak gini ya dia akan gumpel gini masukin lagi nah pelan-pelan pokoknya dikasih airnya terus ya sampai dia tuh bener-bener smooth lembut ya gak ada gumpalan tepung lagi nah ini thicknessnya kalian bisa adjust dengan selera masing-masing mau sausnya lebih thick atau mau sausnya lebih runny terserah kalian oke oke tuh kayak slightly thicken gitu tapi gak terlalu kental tapi kalau yang lebih kental ya di juice lagi aja ya ini di tahap inilah gue akan bumbuin ya disini gue akan kasih sedikit ketchup inggris or wonchester sauce ya dia kasih warna gelap dan juga kasih rasa tangy asem asin gitu ya sedikit aja nah dan gak lupa kita akan season dengan salt and pepper juga ya ini kalian tinggal adjust adjust sendiri rasanya sampai rasa yang kalian inginkan gitu ya tinggal kalian bumbuin terus aja oke dan kita akan matikan dan kita akan finishing dengan sedikit cream sedikit aja oke fungsinya dikasih cream biar lebih enak tapi kalau kalian mau skip monggo tapi gue suka banget gravy dikasih susu cream dikit aja biar dia tuh ada body dan lebih creamy gitu oke nah bakalan cobain sama mashed potato nya kayak gitu hmm kurih banget ya lagi nya itu meaty tapi dia tuh firm tapi dia crumbly tau gak sih kayak just perfect combination ya yang pastikan rasio telurnya ya lagi nya dan juga rotinya tuh pas jadi dia tuh mendapatkan hasil meatball yang enak dan juga firm gak kering ya dan disini kalian boleh banget ganti daging ayamnya dengan daging sapi pakai sapi semua boleh tapi kalau mau pakai daging sapi semua tolong diganti dengan daging cincang yang mengandung lemak yang lebih tinggi daging sapinya jadi gak kering kalau pakenya yang daging apa daging sapi cincang gitu yang fat yang rendah pasti bikin bakalan kering gitu makanya gue campur dengan ayam ya guys jadi kalau kalian suka dengan resep-resep seperti begini komen di bawah karena gue suka bingung kayaknya sih kebanyakan dari kalian suka kalau gue bikin yang manis-manis kayak kue-kue gitu tapi kalian boleh komen di bawah buat jadi bahan brand sombingan gue bahan rendungan juga dan guys kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like video ini dan share ke teman-teman kalian yang juga suka masak dan juga suka baking dan kalau bikin ini jangan lupa tag ke Instagram until next time bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati